Ini mau menyerahkan dulu bendera 30 detik 1 menit 47 detik Kita menyanyikan Indonesia Raya Dan merah putihnya hari ini kita kibalkan Saya membawa bekal untuk Mas Anies, sahabat kami dari Bandung Bendera Merah Putih Bendera Merah Putih yang kami kibarkan Kami berjalan Sabang sampai Merauke Mendata pulau 92 pulau terdepan Artinya pulau itu adalah pagar rumah Indonesia Merah Putih disana dan Tugu Soekarno-Hatta Kita titipkan Merah Putih yang ada di pundak saya Kita bawa itu adalah doa Mas Anies akan menjaga di istana Enggak diserahkan bendera Ternyata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sabar! Sabar! Insya Allah Bismillah Insya Allah Kang Iman ini setahu saya di KTP-nya tertulis apa? Pekerjaan pengibar merah putih. Itu beliau. Saya di banyak acara kalau dimulai dengan bendera itu mengingatkan bagita. Bagita semua ada di bawah bendera merah putih. Beliau tadi mengatakan, menaikkan bendera merah putih itu lamanya 1 menit 47 detik. Tapi jangan lupa, para pendiri republik ini menaikkan merah putih itu puluhan tahun lamanya. Ratusan tahun lamanya. Dan hari ini hanya diperlukan kita berdiri. Bagi mereka diperlukan ribuan nyawa, dihibahkan untuk republik ini bisa berdiri. Karena itu hari ini ketika kita bersama-sama di sini dan insya Allah ke depan perjuangan ini kita sama-sama jaga. Agar merah putih itu berkibar tinggi untuk selamanya. Jadi tugas kita itu mengibar tinggikan merah putih. Dan tadi disampaikan pesannya lewat puisi yang disampaikan Kang Iman tadi. Ini bicara tentang tanah kita. Dan ari-ari kita dikuburkan di tanah ini. Dan ibu kita menumpahkan darahnya di tanah ini. Jadi apapun yang kita perjuangkan jangan lupa. Ini adalah untuk Indonesia kita yang adil makmur bagi semuanya. Kang Iman Soleh, maaf Kang Rosit, ngirimkan pesan nih. Ini Kang Rosit ini ngirimin kayak begini ke rumah saya. Saya pasang di rumah di pintu masuk. Sebuah tempat untuk buk padi. Kemudian ada ornamennya sama berasnya nih. Ini tanda bahwa kita, apa sih yang menarik? Itu beras itu tidak hanya ditelakkan di depan. Sama beliau ditelakkan di depan, di ujung, di belakang. Artinya apa? Kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan hanya pada mereka yang berada di depan. Nih, lihat di sini nih. Kita menyaksikan merah putih harus dijaga. Jangan sampai robek. Dan robek itu setrampil apapun penyulamnya tidak akan pernah bisa mengembalikan robeknya sebuah tenun. Bisa. Sekali robek itu mengembalikannya susah. Jadi saya merasakan nuansa yang beda. Ketemu dengan para seniman, para budayawan, para pecinta Indonesia di kota Bandung pada siang hari ini. Apalagi di ujung, saya dititipin merah putih. Insyaallah Kang Imam, merah putihnya ini dibawa dengan rasa hormat, dijaga kehormatannya, dan dikibar tinggikan untuk Indonesia ke depan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat semua yang hadir. Salam hangat untuk keluarga dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.